Saudara-saudari yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana jin beranak? Apakah mereka memiliki proses yang sama dengan manusia, ataukah berbeda? Apakah mereka memiliki jenis kelamin, agama, dan silsilah keturunan? Apakah mereka mengikuti iblis atau Allah? Jin adalah makhluk gaib yang sering disebut-sebut dalam Al-Quran dan hadis. Mereka memiliki banyak kesamaan dan perbedaan dengan manusia. Mereka juga memiliki sejarah dan peran yang menarik dalam dunia ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang cara jin beranak berdasarkan sumber-sumber yang syahih dan terpercaya. Mari kita simak bersama-sama video ini, dan semoga kita mendapatkan manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api yang berkobar. Mereka memiliki akal, nafsu, jenis kelamin, dan agama seperti manusia. Mereka juga menikah, beranak pinak, makan, minum, dan istirahat. Mereka memiliki silsilah keturunan yang bermula dari Saum, jin pertama yang diciptakan oleh Allah. Saum meminta kepada Allah agar ia dan keturunannya dapat melihat, tetapi tidak dapat dilihat, dapat hidup di bintang surah, dan tidak mati kekuali dalam kondisi muda. Allah menggabulkan permintaannya, tetapi kemudian keturunan Saum mulai tersesat dan beperang antara sesama jin. Allah mengutus malaikat Yusuf untuk menaklukkan dan menyadarkan para jin kafir, tetapi ia terbunuh oleh mereka. Kemudian Allah menguji Azazil, seorang jin yang taat dan soleh, untuk menggantikan Yusuf. Azazil berhasil menundukkan para jin kafir dan menjadi pemimpin mereka. Ia juga menjadi pemimpin para malaikat di jagad raya. Namun, ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, Azazil menolak untuk sujud kepadanya. Ia merasa lebih mulia dari Adam karena ia berasal dari api, sedangkan Adam berasal dari tanah. Karena itu Allah mengutuk Azazil menjadi iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam dan keturunan jin yang mengikuti Adam. Ia menjadi musuh bagi mereka dan berusaha menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kekufuran. Iblis juga menikah dan beranak-pinak, tetapi jumlah anaknya jauh lebih banyak daripada manusia. Setiap kali manusia melahirkan satu orang anak, jin dapat melahirkan sembilan anak. Anak-anak iblis disebut setan, dan mereka membantu ayahnya dalam menggoda manusia dan jin. Namun, tidak semua jin mengikuti iblis. Ada juga jin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka mendengarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka juga bersahabat dengan manusia yang saleh dan membantu mereka dalam kebaikan. Mereka disebut jin mu'min, dan mereka berbeda dengan jin kafir yang suka mengganggu dan menyakiti manusia. Jin mu'min juga menikah dan beranak-pinak, tetapi mereka menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Mereka tidak mencampuri jin kafir atau setan, dan mereka tidak mengganggu manusia yang beriman. Demikianlah cara jin beranak. Mereka memiliki proses beranak-pinak yang sesuai dengan tabiat penciptaan dan kejadian mereka. Mereka juga memiliki pilihan untuk beriman atau kafir, untuk mengikuti iblis atau Allah. Mereka adalah makhluk yang memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab di hadapan Allah, seperti halnya manusia. Mereka akan mendapatkan balasan atau siksaan sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Demikianlah ulasan tentang cara jin beranak yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Semoga kita dapat bersikap adil dan bijak terhadap mereka, dan tidak terpengaruh oleh tipu daya iblis dan setan. Semoga kita juga dapat menjalin persaudaraan dan kerjasama dengan jin mu'min yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.